Selain Enderman, apa yang kamu pikirkan saat mendengar namanya? Apakah sebuah monster seram yang diciptakan untuk menakuti anak-anak agar tidak keluar tanpa pengawasan orang tua Atau hanya sebuah karakter fiksi seperti tokoh-tokoh dalam film atau animasi Baik, kamu tidak salah jika berpikir seperti itu, namun kamu juga tidak sepenuhnya Benar, karena di dunia ini ada sebagian orang yang percaya akan keberadaannya Dan bahkan ada yang mengaku pernah bertemu dan ingin menjadi pengikutnya selain Enderman Pada episode kali ini, aku akan membahas bagaimana sebuah cerita fiksi yang pada akhirnya berubah menjadi nyata Hai, aku Eddie, selamat datang di Ark Mystery Berawal dari sebuah forum online bernama Something Awful Di sana dilakukan sebuah kontes photoshop yang mengajak para pengguna untuk membuat gambar-gambar paranormal pada tahun 2009 Salah satu anggota forum yang bernama Eric Knudson yang memakai nama samaran Victor Church Mengirimkan dua gambar hitam putih yang menampilkan sekelompok anak-anak dengan sosok manusia tinggi, kurus, berwajah kosong di belakang mereka Dia juga menambahkan cerita seolah olah gambar atau cerita ini berasal dari kurban ketulikan makhluk itu Yang disebut sebagai Slenderman Tidak butuh waktu lama, Slenderman akhirnya menjadi salah satu karakter creepypasta paling terkenal di dunia Buat kamu yang belum tahu, apa itu creepypasta? Creepypasta adalah istilah untuk cerita-cerita horror pendek yang dibuat untuk disebarluaskan melalui internet Dalam ceritanya, Victor mengatakan bahwa foto ini adalah foto yang diambil sebelum sekelompok anak-anak yang sedang bermain di taman itu menghilang Dan foto ini adalah salah satu dari dua foto yang berhasil diselamatkan dari sebuah insiden kebakaran Dan gambar ini kemudian menjadi viral dan inilah cikal bakal munculnya beragam kisah Slenderman yang membuat banyak orang yang tertarik untuk membuat cerita-cerita dan gambar-gambar atau video-video ataupun game tentang Slenderman Slenderman digambarkan sebagai makhluk supernatural Rujunan yang setinggi kurus berwajah kosong dan menggunakan jas hitam Dia memiliki tentakel di punggungnya yang bisa memanjang, menyusut sesuai keinginannya Dia bisa bergerak dengan cepat dan bisa muncul dimana saja, kapan saja, tanpa diketahui orang lain Dan juga bisa memanipulasi pikiran dan persepsi orang-orang yang melihatnya Membuat mereka mengalami halusinasi, paranoia, mimpi buruk, dan bahkan menjadi gila Slenderman dikatakan memiliki ketertarikan khusus pada anak-anak dan sering menculik mereka untuk alasan yang tidak diketahui Beberapa teori mengatakan bahwa dia membawa mereka ke hutan atau ke dimensi lain atau bahkan mereka sudah dimakan oleh Slenderman Slenderman juga bisa menargetkan orang dewasa, terutama mereka yang mencoba untuk menyelidiki ataupun mengungkap keberadaannya Namun, apakah Slenderman benar-benar ada? Apakah dia hanya sebuah hasil imajinasi dari para penggemar cerita horror? Atau apakah dia memiliki asal-usul yang lebih tua dan gelap dari yang kita kira? Untuk mencoba pertanyaan ini, kita harus melihat lebih dalam tentang sejarah dan mitologi yang memiliki kemiripan dengan Slenderman Ada beberapa sumber yang mengklaim bahwa Slenderman bukanlah sebuah kreasi baru Melainkan sebuah mahluk kuno yang sudah ada sejak dulu Mereka yang tak ingin disebutkan namanya mengatakan bahwa Slenderman adalah bagian dari mitos dan legenda dari berbagai budaya di seluruh dunia Yang memiliki nama dan bentuk yang berbeda-beda, tetapi memiliki kesamaan dalam hal sifat perilaku bahkan wujudnya Aku sudah melakukan riset mengenai beberapa mahluk yang memiliki fitur tanpa wajah seperti The Paul Man dari Inggris yang merupakan sosok manusia tinggi kurus yang berkulit pucat dan berwajah kosong Kemudian ada No Prabowo atau The Faceless Ghost dari Jepang yang merupakan sosok mahluk tinggi kurus yang tidak memiliki wajah Dia adalah hantu yang suka menakuti orang-orang dengan cara menampakkan diri sebagai orang yang mereka kenal Lalu nge-prank mereka dengan menghilangkan wajahnya secara tiba-tiba Dan yang kurasa paling mengerikan dan paling mirip dengan Slenderman adalah kisah Tentang sebuah sosok mitos yang sangat berbahaya dan misterius Yang dikenal dengan nama The Grossman atau The Tall Man The Grossman atau The Tall Man adalah sebuah mahluk yang muncul dalam ukiran kayu yang dibuat oleh seorang seniman Yang tidak dikenal pada abad ke-16 di Jermat Makhluk ini digambarkan sebagai seorang pria tinggi mirip dengan Slenderman wujudnya Makhluk ini dikatakan sebagai pri dari dalam hutan hitam Dan suka menulik anak-anak nakal yang masuk ke dalam hutan pada malam hari Dan dia akan menguntit mereka sampai mereka mengakui dosa mereka kepada orang tua mereka Hmm, kayaknya baik nih makhluk ini Oke lanjut Makhluk ini sangat ditakuti oleh penduduk desa di segitar hutan Karena dia sering menyerang dan membunuh orang-orang yang berani mengganggu kedamaian hutan Makhluk ini juga bisa berubah menjadi bentuk apa saja yang dia inginkan Seperti binatang, pohon, atau bahkan bayangan Makhluk ini hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang memiliki kemampuan khusus Atau yang sudah terkena kutukannya Itu adalah legenda The Grossman yang sudah ada sejak abad ke-16 Menurutku bisa saja Slenderman ini terinspirasi dari legenda The Grossman yang sudah ada jauh sebelum Slenderman lahir Oh iya, Slenderman lahir pada tanggal 10 Juni 2009 Sekarang kita sudah tahu siapa itu Slenderman dan urban legend atau mitos yang terkait dengan dia Tapi apakah mereka hanya sekedar karakter fiksi yang tidak berbahaya Atau apakah dia itu nyata dan memiliki sebuah kekuatan yang sangat mengerikan Yang bahkan bisa mempengaruhi manusia untuk menghilangkan oleh orang lain demi menjadi pelayannya Anissa dan Morgan, dua gadis jelek ini pertama kali bertemu di sekolah dasar Dan mereka akhirnya menjadi teman karena sama-sama menyukai Slenderman Bagi mereka, Slenderman adalah sosok nyata yang bisa memberi mereka kekuatan Oh iya, mereka juga berteman dengan Payton yang tidak tahu tentang obsesi mereka terhadap Slenderman Jadi bisa dibilang mereka bertiga ini sudah saling berteman sejak SD Pada tahun 2014, saat mereka berusia belasan tahun Anissa dan Morgan yang dibesiki Slenderman merencanakan untuk menghilangkannya oleh Payton Sebagai pengorbanan untuk Slenderman Yang mereka percaya akan menjemput mereka dan membawa mereka ke istananya di hutan Jika mereka tidak melakukan itu, maka Slenderman akan mengisi keluarga mereka dalam tiga detik Lalu, mereka membeli dapur dan mengajak Payton untuk menginap di rumah Morgan Tidak tanggal 30 Mei untuk merayakan ulang tahun Morgan Malam itu, mereka bermain-main, menonton film, dan makan kue Mereka juga membawa Payton ke situs web creepypasta yang berisi cerita-cerita tentang Slenderman Tetapi Payton tidak tertarik Anissa dan Morgan berencana untuk membunuhi Payton saat tidur Tetapi mereka tidak jadi melakukannya karena takut ketahuan oleh orang tua Morgan Besokan paginya, mereka pergi ke taman David's Park Dan mengajak Payton untuk bermain petak umpet di hutan Dan disanalah mereka menyerang Payton Lalu, Morgan menangkap 19 kali di lengan, kaki, dan dada Mereka kemudian meninggalkan Payton yang bercucuran bercak merah Dan berjalan ke arah Taman Nasional Nicolet Tempat mereka berharap bisa bertemu dengan Slenderman Payton berhasil merangkak pikir jalan Dan ditemukan oleh seorang pengendara sepeda Yang kemudian segera memanggil 911 Payton kemudian dibawa ke rumah sakit dan sembuh setelah beberapa minggu Anissa dan Morgan akhirnya ditangkap oleh polisi Dan mengaku bahwa mereka melakukan pembunuhan itu untuk Slenderman Anissa dan Morgan diadili dengan tuduhan percobaan pembunuhan tingkat pertama Namun pengacara mereka mengatakan bahwa dua anak ini tidak bersalut Karena alasan gangguan jiwa Kemudian, mereka menjalani pemeriksaan psikologis Akhirnya, Morgan didiagnosis menderita skizofrenia Dan Anissa menderita gangguan mental lainnya Pada tahun 2017 Anissa difonis tidak bersalah karena alasan gangguan jiwa Dan dihukum 25 tahun Hingga seumur hidup di lembaga kesehatan mental Pada tahun 2020 Dia mengajukan permohon pembebasan bersyarat Dan pada tahun 2021 Dia dapat persetujuan dari hakim Dan dia akan diawasi hingga usia 37 tahun Pada tahun 2018 Morgan juga difonis tidak bersalah karena alasan gangguan jiwa Dan dihukum 40 tahun hingga seumur hidup di lembaga kesehatan mental Yang biasa kita sebut RSC Dia belum mengajukan permohonan pembebasan bersyarat Hingga kini dan masih berada di Winnebago Mental Heart Institute Apa yang terjadi pada Payton? Payton, korban yang selamat Itu telah pulih dari luka-lukanya Dan melanjutkan hidupnya dengan normal Dia mengatakan bahwa dia tidak membenci Anissa dan Morgan Tetapi dia juga tidak ingin berhubungan lagi dengan mereka Dia berharap agar mereka mendapatkan perawatan yang tepat Dan tidak menyakiti orang lain lagi Itulah ceritaku tentang Slenderman Jika kamu memiliki pendapat pertanyaan atau saran Jangan ragu Silahkan tulis di kolom komentar Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya Ingat, jangan biarkan Slenderman merasuki pikiranmu Dia hanya cerita fiksi Bukan untuk dipercayai Apalagi diimani Aku Edy Sampai jumpa di video misteri seru selanjutnya Terima kasih telah menonton